Pagi semuanya, senang sekali bertemu dengan teman-teman sekalian di YouTube channel ini. Nah, pada kesempatan pagi ini saya ingin men-sharingkan tentang manajemen biaya. Jadi manajemen biaya ini ada dua kata ya, jadi kata manajemen dan kata biaya. Nah, pertama-tama saya akan sharingkan pengertian dari manajemen. Pengertian dari manajemen. Oke, ya jadi manajemen itu adalah sekumpulan, ya jadi sekumpulan orang. Kalau dari definisinya kita bisa baca adalah seni bagaimana mencapai suatu tujuan bersama dengan orang lain. Nah, jadi manajemen ini adalah bagaimana kita mencapai suatu tujuan bersama dengan orang lain. Jadi bersama dengan orang lain, jadi bukan sekedar memerintah orang lain atau menjadi atasan atau bawahan dari orang lain. Tapi menurut saya pada tahun 2022 sekarang adalah kita harus bekerja sama dengan orang lain. Jadi tidak perlu mengukur ya, oh saya lebih tinggi, saya lebih rendah atau apa. Tapi ya mungkin bisa jajah seperti itu ya. Seperti itu ya, tapi pada dasarnya adalah bagaimana kita bisa bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tentu saja dalam bekerja sama ini kita memerlukan yang namanya dana atau rupiah. Jadi seperti itu ya, jadi dan dari situ ada manajemen atau pengelolaan. Jadi pengelolaan sumber daya manusia dan dana untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi proses yang demikian itu adalah yang namanya adalah manajemen atau pengelolaan. Manajemen adalah pengelolaan, ya gitu. Kemudian mereka yang melakukan fungsi manajemen itu dinamakan manajer. Jadi manajer, kalau secara kata yang tertulis di sini adalah manajer mencapai tujuan organisasi dengan cara bekerja sama dengan orang lain. Dan dalam proses bekerja sama ini akan terjadi berbagai macam pengambilan keputusan untuk menghadapi kendala dan peluang-peluang usaha. Jadi ada beberapa kata kunci yang ada di sini ya. Jadi manajer adalah tentu saja bukan robot ya, tapi seorang manusia. Nah, enggak tahu ke depannya mungkin nanti manajer bisa jadi tidak harus manusia ya, bisa berarti berupa mesin ya. Tapi sampai sekarang ini manajer yang dimaksud di sini adalah seorang manusia ya. Jadi seorang manusia tentu saja dia akan mencapai suatu tujuan tertentu, tujuan organisasi atau tujuan perusahaan. Dan tentu saja manajer ini tidak bisa bekerja sendirian ya. Jadi dia perlu bekerja juga dengan orang lain. Ya, jadi bekerja dengan orang lain ya. Jadi bukan menganggap, oh saya harus di atas mereka. Berarti mereka yang bekerja, saya hanya yang apa misalnya diem-dieman atau hanya perintah. Jadi tidak selalu seperti demikian ya. Jadi pada dasarnya untuk masa saat ini kita tidak memusingkan hal itu. Yang penting saya bekerja sama dengan orang lain karena saya tidak bisa mencapai itu semua sendirian ya. Atau saya tidak bisa mencapai itu semua hanya dengan misalnya sumber daya atau dana yang saya punya, saya bisa mencapai semua 99,9% dari kegiatan usaha sekarang. Kita pasti membutuhkan orang lain sampai sejauh ini ya. Meskipun pekerjaan yang kita lakukan itu sangat terotomatisasi ya. Tapi tetap seperti begitu ya. Nah, oke ya khususnya di negara berkembang ya gitu. Nah, kemudian di dalam proses manajerial itu tentu saja akan terjadi banyak pengambilan keputusan. Ya, jadi pengambilan keputusan atau decision making ini terjadi di semua jabatan atau lini manajerial ya. Jadi ada pengambilan keputusan. Nah, kalau tidak ada pengambilan keputusan maka tidak ada langkah. Kalau tidak ada langkah maka tidak ada gerakan atau tidak ada dinamika. Ya, jadi seorang manajer itu harus dalam tanda kutip berani mengambil keputusan ya. Nah, keputusan itu tentu saja pasti ada resikonya ya. Jadi kalau tidak ada pengambilan keputusan atau lama pengambilan keputusan atau mungkin bahkan hanya diam-diam saja. Tidak ada pengambilan keputusan maka dalam organisasi atau perusahaan tersebut tidak ada dinamikannya. Jadi ya diam-diam saja ya gitu ya. Jadi tidak ada banyak gerakannya ya. Jadi diam pasif gitu saja ya. Nah, kemudian tentu saja di dalam lingkungan itu ada kendala ya. Kendala sekaligus ada peluang ya. Jadi kita hidup dalam situasi seperti sekarang ini ya. Selalu ada yang namanya kendala dan peluang ya. Jadi itu seperti mata uang ya, seperti koin ya. Ya, jadi di satu sisi itu ada kendala atau risiko, tapi di satu sisinya itu ada peluang juga ya. Jadi mindset kita tidak selalu berpikir, oh ini hambatan, 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 hambatan ya. Kendala, 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 kendala tidak ya. Tapi ya kita seimbangkan ya, karena di tiap kendala itu mesti ada peluang ya. Ya, baik itu di dalam organisasi maupun di dalam lingkungan ya. Ya, jadi ya kita mengembangkan mindset yang positif seperti itu. Ya, oke ya. Jadi secara ringkas seorang manajer akan bekerjasama dengan orang lain untuk mengambil keputusan-keputusan dan menggunakan segala sumber daya untuk pengambilan keputusan. Dan di dalam pengambilan keputusan itu pasti ada yang namanya kendala, pasti ada yang namanya peluang ya, atau opportunity, peluang ya. Dan kendala itu mindset kita berubah ya. Yang bukan kendala berarti problem atau beban, tapi kita ubah kendala itu sebagai challenge atau tantangan. Ya, seperti itu. Ya, rekan-rekan sekalian. Oke ya. Nah, kemudian yang ketiga kita masuk pada yang namanya proses manajemen. Ya, jadi yang ketiga adalah yang namanya proses manajemen. Ya, jadi manajemen atau proses manajemen itu secara textbook itu dibagi menjadi beberapa langkah atau tahapan. Ya, jadi yang pertama adalah planning, kemudian organizing, kemudian directing, dan kemudian adalah controlling. Ya, jadi planning, organizing, directing, controlling. Nah, mungkin ada juga yang menamakan staffing ya, tapi kita sederhanakan aja ya, untuk efisiensi waktu. Ya, jadi planning atau perencanaan, kemudian organizing atau pengorganisasian, kemudian directing, itu pengarahan, dan controlling, yaitu pengawasan atau pengendalian, atau monitoring. Nah, ya, jadi pertanyaan adalah apa yang di-planning, apa yang di-organizing, dan seterusnya. Ya, jadi yang di-planning, organizing, dan seterusnya adalah resources. Ya, jadi resources ini kita, kita planning, organizing, directing, dan controlling sedemikian rupa, sehingga mencapai tujuan yang kita maui, ya, atau yang organisasi maui, ya, gitu. Dan mindset kita perlu berubah, ya, jadi tidak selalu antara planning, organizing, directing, dan controlling ini jalannya bertahap. Ya, tidak selalu seperti begitu, ya, tidak, ya. Ya, mungkin secara sequence, ya, secara klasik seperti begitu, ya, jadi planning dulu, kemudian baru organizing, directing, baru kemudian controlling, ya. Tapi untuk zaman sekarang yang serba cepat, dan instant, real time, dan teknologi maju seperti sekarang, ini empat proses ini bisa berjalan pada saat yang bersamaan, atau tidak dalam tempo yang terlalu lama, ya. Mungkin dalam waktu yang sekarang, ya, dalam keuntungan menit saja, ya, terjadi proses planning juga, terjadi proses langsung organizing atau implementing, kemudian terjadi langsung directing, pengarahan sekaligus adalah controlling. Ya, jadi saya ulangi lagi, ya, jadi untuk keempat proses manajemen ini, ya, ini terjadi atau seringkali terjadi secara simultan, terjadi secara bersamaan. Ya, jadi planning, organizing, directing, controlling. Ya, tapi mungkin juga ada juga, ya, kalau untuk planning ini mungkin ada rapat umum, ya, rapat umum atau rapat manager, atau rapat staff, ya, di mana planning merencanakan betul untuk tiga tahun ke depan, nah, itu bisa jadi, ya. Tiga tahun ke depan, dua tahun ke depan, atau tahun ke depan, itu bisa jadi, itu planningnya jalan dulu, ya. Tapi dalam prakteknya, sehari-hari, ya, ketika kita menemui fenomena atau aktivitas atau kegiatan, kadang-kadang ini, empat-part ini harus siap, ya, untuk seorang manajer, ya. Jadi, misalnya, ketika di lapangan terjadi satu perubahan, ya, jadi perubahan lingkungan. Seperti kita tahu, perubahan lingkungan sekarang itu terjadinya cepat, ya. Nah, contohnya saja kejadian misalnya yang paling nyata sekali adalah COVID-19 tahun 2020, ya. Nah, dan juga kejadian misalnya marketplace, misalnya, ya. Ini kebetulan kejadian yang kurang positif, ya. Nah, dalam kondisi yang seperti gitu, maka kita perlu mengadakan perubahan yang cepat, ya. Jadi, mungkin planningnya yang tiga tahun, kemudian langsung planning jangka pendek, ya, gitu, ya, berubah. Kemudian langsung berubah, ya, menyesuaikan, ya. Jadi, organizingnya langsung juga berubah, ya, pengorganisasian orang-orang, sekaligus directing dan juga pengawasannya, ya. Ya, jadi untuk masa sekarang yang sempat-cepat, ya, dengan adanya WhatsApp dan social media yang berkembang sangat cepat, ya. Dan tidak mengenal waktu, ya, kadang di luar jam kerja pun terjadi perubahan, gitu, ya. Maka, seorang manajer, gitu, harus siap untuk mengadakan perubahan atas rencana jangka panjangnya dalam tempo yang secepat-cepatnya, ya. Seperti itu, ya. Jadi, bijak berjalan secara simultan, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah istilah resources, ya, jadi istilah resources, ya, atau sumber daya, ya, yang di sini. Ya, jadi sumber daya di sini yang dimaksud, menurut saya bisa kita bandingkan dua, ya, sumber daya yang hidup sama yang nggak hidup, ya. Jadi yang hidup ini apa, ya, manusia itu sendiri, ya. Ya, ya, tentu saja juga lingkungan itu juga penting, ya, karena sangat penting, ya. Dan juga mungkin kalau ada melibatkan, misalnya, tempat yang akan kita lakukan pekerjaan, melibatkan satwa, lingkungan, ya, itu penting, ya. Tapi dalam hal topik ini saya anggap saja resources ini adalah yang sederhana dulu, yaitu manusia, ya, sumber daya manusia. Dan yang kedua adalah dana. Jadi dua itu saja, ya. Jadi pertama adalah sumber daya manusia, yang kedua adalah dana. Nah, oke ya, saya baca dulu definisinya. Jadi resources adalah dana dan sumber daya manusia, ya. Nah, maka sumber daya atau dana di sini dapat menggerakkan manusia. Nah, selain itu ada sumber daya berupa faktor produksi seperti material, mesin, kemudian tempat, dan sebagainya, ya. Jadi, resources yang dimaksud di sini, untuk saat ini saya rasa nomor satu adalah dana. Ya, karena sembilan, ya, sebagian besar dana yang kita punya itu dapat menggerakkan manusia. Ya, meskipun semestinya ya manusia di atas itu, ya, menurut saya sih harusnya, ya. Jadi, tapi kebanyakan, kebanyakan yang kita lihat kenyataan saat ini, ya, realisasinya adalah dengan dana, maka boleh dikatakan ya 75 persen kita bisa menggerakkan manusia. Ya, asal kita mempunyai teknik bagaimana menggerakkan mereka. Nah, jadi dana nomor satu, ya. Nah, tetapi saya sebagian, pada sebagian sumber daya manusia itu dana bukanlah selalu nomor satu, ya. Gitu ya, jadi pada sebagian sumber daya manusia, ya, itu kadang mereka tidak bisa hanya disamakan saja dengan dana. Itu nggak bisa, ya, meskipun dana mencapuk 75 persen, ya, gitu ya. Oke, ya, jadi terus kesimpulannya apa? Atau kesimpulannya apa, ya? Kesimpulannya, ya, sumber daya manusia dan dana ini menurut saya ini seperti koin, ya. Jadi, apa, resources yang sangat berperan, ya. Jadi sumber daya manusia dan dana, ya. Oke, ya, jadi dananya banyak, siap, tetapi nggak ada sumber daya manusia yang bisa menggerakkan dengan efisien. Maka terjadi banyak pemborosan, atau pemborosan waktu, dan sebagainya, ya. Nah, sebaliknya sumber daya manusianya siap, ya, bagus, berkualitas, tapi dananya terbatas, nah ini masih mungkin, ya. Masih mungkin organisasi itu bergerak, ya. Masih mungkin organisasi itu tumbuh atau pertahan hidup, ya. Jadi menurut saya, secara pribadi, ini sumber daya manusia yang nomor satu, ya. Nah, riso dana yang nomor dua. Tetapi banyak di luar sana yang berkeyakinan, oh nggak, Pak, dana itu nomor satu. Modal nomor satu, dengan modal kita bisa mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, itu bisa jadi benar juga, ya, untuk situasi dia, ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, tetap sumber daya manusia itu di atas dana, seperti itu, ya. Oke, atau paling nggak dua-duanya harus bisa dikoordinasi dan bekerja sama dengan baik, ya. Oke, itu yang namanya resources, ya. Nah, kemudian di paragraf yang kedua, ya, jadi sumber daya manusia sebagai resources ini adalah unik, ya. Nah, ya, jadi selalu, tidak selalu dapat diukur dengan mata uang, ya. Meskipun sebagian dari kita, apa, melakukan sesuatu dengan ukuran mata uang, ya, atau ukuran dana. Dan itu lasing sekali untuk zaman sekarang, ya. Karena memang dalam zaman sekarang, posisi 2022 akhir sekarang ini memang kuartal yang ke-apa, ya, 3 atau ke-4, ya. Nah, jadi memang dana atau uang sekarang dalam kondisi yang ketat, ya, kondisi yang tidak terlimpah, ya, kondisi yang sebaratnya orang kita bilangnya serat, ya, gitu, ya. Jadi dalam kondisi yang demikian memang dana memainkan peranan atau uang memainkan sumber daya uang, ya, atau modal memainkan peranan yang kuat untuk saat ini, ya, gitu. Oke, ya, kemudian saya masuk ke paragraf yang berikutnya, ya. Nah, dengan melakukan fungsi manajemen, manajer akan mencapai tujuan perusahaan dengan baik, ya, dan di sini sumber daya yang dimaksud adalah atau sumber daya manusia yang dimaksud, ya, atau SDM yang dimaksud ini bukan hanya SDM yang di dalam organisasi, ya, jadi kita mengatakan di sini SDM yang ada di sini bukan hanya SDM yang ada dalam organisasi. Jadi kita perlu bisa bekerja sama dengan SDM yang di luar organisasi, ya, contohnya apa yang di luar organisasi, misalnya supplier, misalnya consumer, ya, misalnya client, ya, misalnya apa, nasabah, ya, kalau bank, ya, itu, ya, jadi itu semua membentuk satu stakeholders, ya, jadi nggak bisa kita katakan, oh, nasabah atau klien ini di luar organisasi, ya, orang luar, ya, nggak, ya, untuk zaman sekarang ini semuanya terintegrasi, semuanya saling mempengaruhi, apalagi sekarang ada WhatsApp, ya, dan social media, ya, jadi semuanya nge-link, gitu, ya, seperti itu. Nah, sedangkan dalam manajemen klasik, itu mereka yang ada dalam organisasi, itu misalnya staff, manager, direktur, ya, gitu, ya, jadi menurut saya secara pribadi, kita sama-sama sumber daya manusia, jadi tidak begitu mengenal pihak dalam, pihak luar, ya, yang penting kalau, apa, yang penting antar kita bisa ada kerjasama yang saling menguntukkan, ya. Ya, contohnya aja misalnya kita, toko misalnya atau organisasi perusahaan pabrik dengan konsumen, ya, nah, kalau hubungan kita hanya baik dengan orang dalam aja atau pihak manajemen internal, ya, tetapi tidak baik dengan konsumen, ya, tidak baik dengan konsumen, maka tentu saja susah mendapatkan feedback, ya, jadi feedback atas atau feedback misalnya ada survei atau apa, ya, seperti itu, ya. Nah, kemudian contoh yang lain misalnya dengan supplier, ya, jadi dengan supplier juga demikian, ya, jadi kalau hubungan kita dengan supplier tidak baik, maka akan kesulitan untuk, apa, ini, mendapatkan pasokan bahan yang secara berkualitas, ya, jadi seperti itu, ya. Berikutnya adalah bagan organisasi umum, ya, jadi struktur organisasi secara umum, ya, atau bagannya. Jadi, di sini kita bisa tuliskan juga struktur, ya, struktur organisasi secara umum, ya, jadi pada bagian yang paling atas adalah seorang direktur atau director. Kemudian director itu menjadi pimpinan atas para managernya, ya. Nah, untuk perusahaan manufaktur, ya, itu ada manager produksi, ya, atau production manager, kemudian ada manager pengelolaan sumber daya manusia, atau HRD, atau STM, ya, STM manager, ya, HRD atau STM manager, manajemer sumber daya manusia. Kemudian ada manager keuangan dan akuntansi, ya, jadi accounting dan finance manager. Nah, accounting dan finance ini memang berhubungan dengan uang, ya, tapi tugasnya berbeda, ya. Jadi, kalau finance itu lebih ke arah anggaran, kemudian pencarian dana yang paling murah, ya, kemudian berhubungan dengan investasi, ya, itu finance, ya. Jadi, sifatnya lebih ke arah anggaran, investment, kemudian pengelolaan dana. Nah, tapi kalau yang accounting itu lebih ke arah reporting, ya. Jadi, reporting kemudian perpacakan, ya. Jadi, biasanya accounting ini gabung sama tax, ya. Ya, jadi accounting dan tax. Nah, ini nggak cukup ya tempatnya, ya. Oke, ya, accounting sama tax, ya. Oke, ya, cukup ini aja, ya, biar. Ya, tempatnya nggak cukup, ya. Oke. Ya, jadi accounting dan tax manager, ya, gitu. Kemudian yang untuk berhubungan dengan pihak luar dan mencari pasar, membuka pasar, mempertahankan pasar adalah marketing manager. Ya, jadi secara umum dalam production atau dalam perusahaan manufaktur, faktur itu ada production manager, kemudian ada human resource atau SDM manager, ya. Ya, jadi SDM manager ini berhubungan dengan pengelolaan sumber daya manusia, ya. Jadi, masalah tentang penggajian, imbalan dari sumber daya manusianya, ya, jadi masalah atau perkenaan dengan hal-hal yang berbau pengelolaan sumber daya manusia dan psikologis dari karyawan, ya. Itu bagiannya SDM manager. Kemudian yang ngurusin bagian, apa, laporan keuangan, kemudian juga perpajakan, itu adalah accounting manager, accounting sama tax manager. Kemudian yang ngurusin bagaimana pendanaan, penganggaran, investasi, ya. Nah, itu adalah finance manager. Nah, finance sama accounting ini berdekatan. Dan yang ngurusin masalah pasar, mempertahankan pasar, mengenali pasar, mengetahui kebutuhan pasar, memperluas pasar dan penjualan adalah marketing manager. Ya, gitu. Ya, jadi secara umum ada lima division pada satu perusahaan, ya, khususnya perusahaan manufaktur, ya. Nah, tentu saja dibawa dari para manager tersebut, mereka punya staff yang membantu, ya. Jadi, staff accounting, staff finance, dan seterusnya, ya. Kemudian ada juga bentuk-bentuk yang lain atau fungsi-fungsi yang lain yang mungkin diadakan di sini, ya. Nah, di sini misalnya ada departemen, ya. Jadi, departemen atau divisi itu hampir sama, lah, ya. Ya, departemen atau divisi itu hampir sama. Jadi, ada departemen manufaktur atau produksi, kemudian personalia atau HRD, Human Resource Department, atau SDM, sumber daya manusia. Kemudian, kalau perusahaannya masih kecil, biasanya keuangan dan akutansinya jadi satu, satu departemen, ya. Kemudian, mungkin ada departemen logistik, ya. Jadi, logistik ini berhubungan sama logistik bahan baku langsung, ya. Jadi, ini berkaitan dengan yang produksi ini tadi, ya. Nah, di sini, ya. Kemudian, untuk luar, pemasaran, pasar, dan client, konsumen, ya, dan sebagainya itu, adalah departemen pemasaran dan penjualan, ya. Ya, tentu saja. Kemudian, ada R&D, ya. Research and, apa, riset dan pengembangan, ya. R&D, Research and Development. Ya, jadi, Research and Development ini berdekatan sama pemasaran, ya. Karena yang paling tahu kebutuhan pasar adalah bagian pemasaran dan penjualan, ya, gitu. Ya, jadi R&D ini, kalau untuk perusahaan atau pabrik, ya, ini sangat penting, ya, karena untuk tahu ke depannya itu seperti apa produk yang akan mereka luncurkan, inovasi seperti apa yang akan mereka tampilkan, gitu, ya. Kemudian juga mungkin ada Departemen Pengendalian Mutu atau QC. Ya, jadi QC ini berdekatan juga dengan logistik dan manufaktur, ya. Nah, ini, ya, jadi seperti ini. Nah, ini, ya, QC, pengendalian mutu, ya. Ya, oke, ya, kita telah pernah mendengar kata ISO dan sebagainya itu, ya. Jadi, itu berkaitan, ya, seperti itu. Oke, ya, jadi ini adalah Departemen-departemen yang umum pada perusahaan manufaktur yang mulai dari level menengah, ya. Kalau level kecil, biasanya ada campur, ya. Jadi, campur. Tapi kalau udah mulai menengah, mulai besar, maka perlu secara profesional dipisah-pisahkan, sehingga masing-masing bagian itu terfokus pada bagiannya masing-masing sesuai dengan keterampilan yang mereka punya. Ya, seperti itu. terima kasih. Altyazı M.K. Tidak. Terima kasih telah menonton!